Selamat menikmati. Untuk teman-teman yang lain, semoga dapat menambah pengetahuan Alkitabnya yang mungkin sudah mulai lupa. Sudah siap? Ayo kita mulai pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah raja yang berkuasa di tanah Judea ketika lahirnya Yesus Kristus? A. Kores B. Festus C. Agustus D. Herodes Pertanyaan kedua, pada umur berapakah Yesus mulai mengajar? A. 12 tahun B. 22 tahun C. 32 tahun D. 40 tahun Pertanyaan ketiga, dimanakah Yesus dibaptis? A. Sungai Nil B. Sungai Efrat C. Danutiberias D. Sungai Jordan Pertanyaan keempat, dibawah ini pencobaan yang dialami Yesus di Padanggurut kecuali A. Mengubah batu menjadi roti B. Menjatuhkan diri dari bait suci C. Sujud menyembah iblis D. Berpuasa 40 hari 40 malam Pertanyaan kelima, dimanakah tertulis kotba di bukit? A. Matius 3 ayat 5 sampai 11 B. Matius 6 ayat 9 sampai 13 C. Matius 5 ayat 3 sampai 11 D. Markus 6 ayat 3 sampai 11 Pertanyaan ke enam Dimanakah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira? A. Nazaret B. Kapernaum C. Kanaan D. Bethesda Pertanyaan ke tujuh Berapalah makah perempuan yang disembuhkan Yesus menderita sakit pendarahan? A. Sepuluh tahun B. Dua belas tahun C. Empap belas tahun D. Nambelas tahun Pertanyaan ke delapan Di bawah ini yang bukan murid Yesus adalah A. Tadeus B. Bartolomeus C. Didimus D. Titus Pertanyaan ke sembilan Berikut ini yang merupakan perumpamaan tentang hal kerajaan sorga adalah A. Biji gandum A. Biji gandum B. Pukat C. Emas yang berharga D. Seorang penuai Pertanyaan ke sepuluh Pertanyaan ke sepuluh Dengan apakah Yesus memberi makan lima ribu orang? A. Dua ikan dan tiga roti B. Lima ikan dan dua roti C. Lima roti dan dua ikan D. Dua roti dan lima ikan B. Bagaimana kira-kira sejauh ini? Tentu masih dapat dijawab bukan? Tetap semangat Masih ada sepuluh pertanyaan lagi Pertanyaan ke sebelas Setelah memberi makan lima ribu orang Berapa banyak potongan roti yang sisa dikumpulkan? A. Sepuluh bakul B. Dua belas bakul C. Empak belas bakul D. Lima belas bakul Pertanyaan ke dua belas Siapakah nama murid yang melihat Yesus dimuliakan di atas gunung? A. Petrus Yaakobus dan Yohanes B. Petrus Yohanes dan Bartolomeus C. Petrus Andres dan Yakobus D. Yakobus Filipus dan Matius Pertanyaan ke tiga belas Lengkapilah nats berikut ini Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu Dan titik-titik Itulah hukum yang terutama dan yang pertama A. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri B. Kasihilah musuhmu C. Dengan segenap akal budimu D. Kasihilah sesamamu manusia Pertanyaan ke empap belas Dimanakah Yesus diurapi dengan minyak wangi yang mahal dan dicurahkan di atas kepalanya? A. Galilea B. Yerusalem C. Bethania B. Nazaret Pertanyaan ke lima belas Berapa kalikah Petrus menyangkali Yesus? A. Dua kali B. Tiga kali C. Empat kali D. Lima kali Pertanyaan ke enam belas Dimanakah Yesus berdoa sebelum ia ditangkap? A. Taman Eden B. Taman Getsemani C. Bait Allah D. Bait Suci Pertanyaan ke tujuh belas Siapakah nama yang menggantikan Yesus untuk memikul salib? A. Simon Petrus B. Simeon C. Simon Orang Kirene D. Simon Orang Zelot Pertanyaan ke delapan belas Apakah arti Golgotha? A. Tempat Tengkorak B. Tanah Darah C. Darah D. Kuburan Pertanyaan ke sembilan belas Apakah arti Eli-Eli lama sebat tani? A. Allahku, Allahku lindungilah aku B. Kedalam tanganmu kuserahkan hidupku C. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku D. Sudah selesai Pertanyaan ke dua puluh Pertanyaan ke dua puluh Siapakah nama orang yang meminta mayat Yesus? A. Yaakub B. Simon Orang Kirene C. Maria Magdalena D. Yusuf dari Arimathea Pertanyaan ke dua puluh 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 Pertanyaan ke dua puluh